korban kasus jugaan penggelapan uang kurban di Kota Bukit Tinggi terus bermunculan. Kalau ini ikatan alumni SMA Negeri Tiga Kota Bukit Tinggi yang membuat laporan polisi terkait penggelapan uang kurban di Mapelsek Bukit Tinggi. Untuk kronologi dari kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan Fuadizikri, reporter Tribun Padang yang sudah siap dengan informasi lebih detailnya. Silakan. Terima kasih rekan Dea, selamat sore Tribuner semua. Terima dapat disampaikan dari Kota Bukit Tinggi bahwasannya kasus ini mulai mencuat pada minggu 10 Juli 2020 lalu. Nah, kasus ini mulai viral di Kota Bukit Tinggi Tribuner setelah salah satu musola di Kota Bukit Tinggi bernama Musola Baitul Janah yang berlokasi di Kelurahan Cepago Ipua, Kecamatan Mandiangin Kota Selayan melaporkan bahwa sapi yang ia tunggu-tunggu hingga hari hak kurban belum juga datang. Nah, hingga minggu sore sapi yang belum tiba itu kemudian dilaporkan ke Mapelsek Bukit Tinggi. Sehingga pihak Mapelsek menetapkan bahwa ini ada indikasi dugaan penggelapan yang dilakukan oleh toke atau penyedia sapi yang tempat penitia kurban memesan sapi tersebut. Nah, usut punya usut Tribuners ternyata kasus ini tidak hanya terjadi di Musola Baitul Janah tersebut, namun terdapat beberapa korban lainnya hingga saat ini dari penelusuran Tribun Padang terdapat empat korban dari kasus dugaan penggelapan ini. Nah, pada hari Seninnya Tribuners, geliran ikatan alumni SMA 3 Negeri Kota Bukit Tinggi melapor ke Mapelsek Bukit Tinggi terkait dugaan penggelapan yang juga ia alaminya. Nah, di Baitul Janah, di Musola Baitul Janah tersebut terdapat lima sapi dan satu kambing yang dipesan kepada toke tersebut bersamaan dengan SMA 3 ini, Tribuners juga terdapat lima sapi yang dipesan kepada toke itu. Nah, kemudian lagi pada malamnya, di hari yang sama, yaitu hari Senin tanggal 11 Juli 2022, giliran Musola Taufik yang berada di Kelurahan Pulai Ana Air, Kota Bukit Tinggi yang melapor ke Mapelsek Bukit Tinggi. Nah, panitia korban dari Musola Taufik ini melaporkan dugaan penggelapan yang juga ia alamin dengan total dua ekor sapi yang dipesan kepada toke tersebut. Nah, hari ini Tribun Padang mengkonfirmasi juga ke Mapelsek Kambang atau Kelantang Kambang terkait dugaan penggelapan yang juga terjadi di wilayah ini. Ternyata ada satu lagi korban yang melapor ke Mapelsek Kelantang Kambang. Ini Tribuners tadi barusan. Nah, total kerugian yang dialami dari dugaan penggelapan ini di Mapelsek Bukit Tinggi itu berjumbah 238 juta rupiah. Yang rinciannya di Baitul Jannah itu terdapat 100 juta rupiah. Dan kemudian di Ikatan Alumni SMA 3 itu sekitar 100 juta rupiah. Dan kemudian di Musola Taufik sebesar 38 juta rupiah. Nah, sementara di Mapelsek Kambang ini kita belum mendapat keterangan dari pihak Mapelsek berapa total kerugian yang dialami oleh korban. Nah, berdasarkan hasil penelusuran Tribun Padang ada satu korban yang dilaporkan menjadi dugaan penggelapan yang dilakukan oleh toke ini ke Mapelsek Kelantang Kambang Tribuners. Nah, kekinian Tribuners pihak kepolisian masih memburu pelaku, terduga pelaku yang diketahui berinisial AD yang merupakan warga Bukit Tinggi juga. Hingga saat ini pihak kepolisian masih berupaya menangkap pelaku yang keberadaannya mulai terendus oleh pihak kepolisian. Nah, update terbaru Tribuners, Musola, dan sejumlah instansi yang gagal korban ini mencari jalan alternatif agar masyarakat-masyarakat yang mendapatkan korban itu tetap bisa menikmati daging korban. Nah, di Baitul Jana sendiri, Tribuners pihak Panitia Korban itu mengumpulkan sejumlah bantuan dari beberapa masjid yang ada di kota Bukit Tinggi dan juga luar kota Bukit Tinggi untuk memenuhi kebutuhan putban untuk masyarakat yang ada di sekitar Musola, Baitul Jana tersebut. Hingga Senin pagi, Tribuners dari pantauan Tribun Padang sejumlah bantuan terus mengalir ke Musola, Baitul Jana di Cempago, Ipua. Ini Tribuners terbaru. Itu ada satu sapi dan satu ekor kambing yang diantarkan ke Musola tersebut pada Senin pagi. Dan kedua ekor korban itu langsung disembeli pada hari yang sama sehingga dapat memenuhi kebutuhan korban yang berada di sekitaran Musola tersebut. Nah, sementara itu berbeda halnya dengan Musola Taufik, Tribuners. Pihak Panitia Korban itu mengumpulkan kotak amal yang sebelumnya telah disebar di dua lokasi di sekitaran Musola, kemudian terdapat enam kotak amal dibongkar dan Panitia Korban mendapatkan uang senilai Rp40 juta dari enam kotak amal yang dibongkar tersebut. Nah, berdasarkan kesepakatan mereka bersama, pihak Panitia Korban, pengurus masjid dan kemudian peserta korban dan warga sekitar, dibelilah sapi baru, hewan korban baru sebagai pengganti sapi yang diduga telah digelapkan oleh toke tersebut. Sehingga masyarakat yang berada di sekitar Musola Taufik dapat menikmati daging korban pada hari itu. Nah, sementara itu ikatan alumni SMA 3 Tribuners mendapat bantuan dari ikatan alumni lainnya, alumni SMA 3 lainnya untuk membeli dua sapi baru sebagai pengganti lima sapi yang menjadi dugaan penjelapan ini Tribuners. Semisian rekandia dapat dilaporkan dari kota Bukit Tinggi kembali di KSTU. Baik, Tribuners terkait kasus ini juga Rakan Fahdi sudah mendapatkan keterangan dari AKBP Do di Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi. Berikut keterangannya. Nanti lihat perkembangan, nanti dah hasil penyelidikan. Kalau memang ternyata yang bersangkutan ada di luar kota Bukit Tinggi, pastinya akan kita kejar. Sampai dengan kasus ini memang terang benderang. Memang telah terjadi tidak bidana. Sementara ini dari polsek kota Bukit Tinggi dengan subvers Bukit Tinggi, melaksanakan kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan barang bukti, bukti bahwa dia harus sudah beli, harus sudah pesan, dan sebagainya. Termasuk percakapan-percakapan sebelumnya, dan sebagainya itu kita kumpulkan semuanya. Nanti dari hasil penyelidikan itulah kita bisa menentukan tersangkannya siapa dan berada di mana. Ini perdana terjadi di Bukit Tinggi, Pak? Ini sementara iya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!